Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil bersama saya, Wili Prastio Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan pengukuran Bicara tentang alat-alat dan pengukuran kita tahu bahwa pada saat kita sedang melakukan pekerjaan perbaikan kendalaan Nah, di situ kita mendapati pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan adapun pekerjaan yang sukar untuk diselesaikan Nah, dari pekerjaan yang mudah diselesaikan kita biasa menggunakan alat-alat biasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Nah, alat-alat biasa ini yang biasa disebut dengan Tool Set Sedangkan alat-alat yang spesial untuk pengerjaan suatu pekerjaan yang cukup rumit atau tidak dapat diselesaikan dengan Tool Set itu ada kumpulan alat-alat yang disebut dengan Special Service Tool atau biasa disingkat dengan SST yang berguna untuk mempermudah pengerjaan perbaikan kendaraan dengan tidak merusak komponen-komponen dari kendaraan Nah, Special Service Tool ini merupakan alat khusus khusus untuk tipe mobil tertentu, spesifikasi tertentu, dan model tertentu maka bisa dibilang Special Service Tool ini dapat cukup banyak lebih banyak daripada Tool Set karena setiap mobil yang berbeda maka SST tiap mobil tersebut pun itu berbeda Nah, telah saya gambarkan di sini diagram dari alat-alat dan pemukuran di mana alat-alat itu dapat dikategorikan menjadi dua bagian yang pertama adalah Tool Set atau alat-alat biasa dan Special Service Tool atau alat-alat yang tidak biasa Nah, Tool Set itu merupakan kumpulan alat yang umum yang dapat digunakan di tiap-tiap model mobil spesifikasi yang sama spesifikasi yang berbeda, maksud saya maupun tipe yang berbeda Tool Set itu dapat digunakan ke seluruh tipe mobil sedangkan Special Service Tool merupakan alat khusus untuk mobil tertentu, spesifikasi tertentu, dan tipe tertentu maka itu tadi, Special Service Tool lebih banyak daripada Tool Set Nah, Special Service Tool itu sendiri dibagi menjadi dua kategori yang pertama ada Adjusting Kit di mana Adjusting Kit ini merupakan alat penyetel pada perbaikan kendaraan yang contohnya ada Engine Adjusting Kit Karburator Adjusting Kit dan Differential Tri-Pinion Adjusting Gauge Nah, disebut dengan Adjusting Kit yang termasuk ke kategori Special Service Tool karena Adjusting Kit ini khusus digunakan pada tipe mobil tertentu untuk penyetelan seperti yang telah saya sebutkan tadi mesin, dan karburator, bahkan diferensial lanjut, yang kedua ada Remover and Replacer yang artinya adalah pembongkar atau pencambut dan Replacer, pengganti atau kembalikan dari pembongkar yang maksudnya adalah pemasang dan Remover dan Replacer itu dibagi menjadi tiga kategori ada Pullers, Guide Tools, Ranges, dan Torque Ranges Pullers, yang artinya adalah alat pembongkar atau pencabut yang contohnya adalah Puller Steering Wheel Puller Pitman Arm, dan Puller Tie Road yang berfungsi untuk mencabut komponen untuk melakukan pekerjaan penggantian komponen Pullers digunakan untuk mencabut komponen yang akan diganti dan dari sini, Pullers dapat diketahui yang termasuk ke kategori Remover dan berikutnya, ada Guide Tools Guide Tools yang berarti alat penuntun atau alat pemandu yang digunakan untuk mempermudah pemasangan pada saat penggantian komponen pada kendaraan contohnya ada Clutch Guide Tools Nah, Clutch Guide Tools itu berfungsi untuk mempermudah pemasangan kopling pada kendaraan di mana Clutch Guide Tools ini berfungsi untuk meluruskan plat kopling agar sejajar dengan Clutch Cover pada saat pemasangan dan dari sini kita tahu bahwa Guide Tools itu termasuk ke Replacer atau pemasang atau pengganti terakhir ada Ranges dan Torque Ranges di mana Ranges dan Torque Ranges ini termasuk ke dua kategori ini kategori Remover dan juga Replacer Ranges yang berarti kunci dan Torque Ranges yang berarti kunci torsi itu berfungsi untuk pemasangan dan juga untuk pembongkaran contohnya ada Ranges penyetel bantalan diferensial dan satu lagi adalah Ranges untuk oil filter nah, dan yang mudah diketahui Ranges untuk oil filter ini itu digunakan untuk membuka oil filter yang akan diganti dan juga untuk memasang oil filter yang baru pada kendaraan dan selanjutnya dari kedua kategori ini tool set that special service tool itu juga mencakup alat ukur dan telah saya tuliskan di sini beberapa contoh dari alat ukur yang pertama ada kunci moment kunci moment yang berfungsi untuk mengukur kekencangan dari baut yang dipasangkan baut atau mur yang dipasangkan lanjut ke Fernier Kaliper yang berfungsi untuk mengukur panjang diameter dalam diameter luar dan bahkan kedalaman selanjutnya ada micrometer yang berfungsi untuk mengukur diameter hampir sama dengan Fernier Kaliper namun memiliki ketelitian yang lebih baik daripada Fernier Kaliper namun micrometer pada penggunaannya itu memerlukan bantuan dari Fernier Kaliper untuk mengundangkan pengukurannya selanjutnya dial gauge yang berfungsi untuk mengukur dial gauge yang berfungsi untuk mengukur dial gauge yang berfungsi untuk mengukur kepingkukan poros, run out, kesejajaran, kerataan, dan lain-lainnya nah, dial gauge digunakan dengan alat bantu atau yang biasanya adalah magnetic stamp untuk dapat dipasangkan ke komponen lainnya dan dial gauge dapat dipasangkan ke alat yang akan diukurnya berikut ke kaliper gauge kaliper gauge yakni merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur diameter sebuah komponen yang kecil yang tidak dapat diukur oleh micrometer maksudnya adalah micrometer yang mengukur diameter dalam atau inside micrometer maka digunakan kaliper gauge berikut silinder gauge yang berfungsi untuk mengukur diameter lubang silinder selanjutnya plastik gauge yang berfungsi untuk mengukur celah oli thickness gauge yang berfungsi untuk mengukur celah antar komponen dan pengukur jarak ulir yang berfungsi untuk mengukur jarak ulir pada baut dan juga mur lalu sirkuit tester atau yang biasa disebut dengan multimeter atau alfometer yang berfungsi untuk mengukur sirkuit kelistrikan terakhir ada engine tune up tester merupakan alat ukur yang kompleks yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan tune up pada mesin dan dari sini alat ukur akan saya jelaskan lebih rinci mengenai tiap-tiap alat di sini akan lebih detail dan mungkin itu akan saya buat pada video lainnya di bagaimana cara kerja mobil dan itulah pembahasan mengenai alat-alat dan pengukuran dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Bonif Rastio